Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Shalom, sekali lagi shalom, terpuji nama Tuhan, Tuhan kita baik dalam kehidupan kita, sampai saat ini kita masih boleh beribadah walaupun dengan ibadah online namun kita percaya dan kita yakin Tuhan ada bersama-sama dalam setiap ibadah kita. Kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, kita angkat pujian, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia hai percayalah Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya Darahnya tetap menghapus dosa dan celah Ia ibu yang berduka puji namanya Baik kemarin hari ini selama-lamanya Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Puji namanya Puji namanya Yesus Kristus tak berubah Ia cari yang berdosa cari di kabur Datanglah 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 rendahkan hati serahkan dirimu Dulu kalah ia sambut korang bercelat Dulu kalah Kini dia Kau pun disambuti ampuninya Baik kemarin hari ini Baik kemarin hari ini selama-lamanya Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Yesus Kristus tak berubah Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Yesus Kristus tak berubah Padai dan genora lau tunduk padanya Kini juga padai hati ditenangkannya Dia yang telah berubah Dia yang telah bergumul di Getsemani Menggampiri kita dalam saat yang pedih Baik kemarin hari ini selama-lamanya Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Yesus Kristus Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Jemaat Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Menyertai Menyertai kita sekalian Amin 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 Dengarkanlah Nats Yang terambil dari 2 Korintus 5 Ayat yang ke-10 Yang berkata demikian Sebab kita semua harus menghadap taktah Kristus Kristus untuk diadili Dan kehidupan kita akan tersingkap Di hadapannya Kita masing-masing Akan mendapat apa yang Patut kita Terima Untuk perbuatan-perbuatan Yang kita lakukan di dalam Tubuh Fatah ini Baik Maupun Atau buruk Demikianlah Nasbih bimbing kita Dan mari kita bersama dengan Orang beriman di seluruh Muka bumi Menyampaikan pengakuan iman Rasuli Dan kita masing-masing Berkata Aku percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Khalid Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada Roh Kudus Lahir dari Anak Dara Maria Yang menderita Di bawah pemerintahan Poncus Pilatus Disalibkan Mati Dan dikuburkan Turun ke dalam Keraja Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah Kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Gereja yang kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampuran dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Jemaat silahkan duduk Kita mau lebih dekat lagi Di hadirat Tuhan Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita Bapak yang baik Kami mau datang Tuhan Kami mau tinggikan engkau Tuhan Kami mau menyembahmu Bapak Karena engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Menyembahku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Ada bagiku Ada bagiku Oh Katakan Bapak ku datang Bapak ku datang Bapak ku datang Bapak ku datang Menyembahmu disini Menyembahmu disini Ku percayakan Menyembahmu disini Hidup ku Kau Tidak usah ku cemas Kau penghibruku Saat ku lemah kau kuatku Kunyanyi haleluya Kunyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasaan Perbuatanmu Kami mau nyanyi haleluya Tuhan Kunyanyi haleluya Kunyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasaan Perbuatanmu Di hidupku Kami mau menyanyikan engkau Tuhan Katakan Bapaku datang Menyembahmu 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 Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Saat ku lemah Kau kuatku Kau nyanyi haleluya Sungguh Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu 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 Kami katakan Kau nyanyi haleluya 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 Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Di hidupku Di hidupku Kami menyembahmu Tuhan Kami meninggikan engkau Bapak Kami nyanyi haleluya Terima kasih Tuhan Semua perbuatanmu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami tinggikan engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas langit dan bumi Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Kami menyembahmu Haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini hormat Ini hormat kami Tuhan Karena engkau hebat Engkau mulia Terima kasih Yesus Jumat Terima kasih Tuhan Amin 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Saya akan membaca Terima kasih Tuhan Maka pada waktu itulah aku akan duduk di atas takhta kemuliaanku dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapan aku. Aku akan memisahkan orang banyak itu seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing serta menempatkan kawanan domba itu di sebelah kananku. Dan kawanan kambing di sebelah kiriku. Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kananku. Marilah, hai kalian orang diberkati Bapakku. Masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagi kalian sejak dunia diciptakan. Karena ketika aku lapar kalian memberi aku makan. Ketika aku haus, kalian memberi aku air. Ketika aku menjadi orang pendatang, kalian mengajak aku masuk ke dalam rumah kalian. Dan ketika aku bertelanjang, kalian memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan berada di dalam penjara, kalian menengok aku. Kemudian orang-orang benar itu akan menjawab, Tuhan, kapan kami pernah melihat engkau lapar dan memberi engkau makan? Atau melihat engkau haus dan memberi engkau minum? Atau melihat engkau menjadi orang pendatang dan menolong engkau? Atau melihat engkau bertelanjang dan memberi engkau pakaian? Kapan kami pernah melihat engkau sakit atau dipenjarakan? Dan kami menengok engkau? Maka aku, Raja itu akan berkata kepada mereka, Ketika kalian melakukan hal itu kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, Maka sebenarnya kalian melakukannya kepadaku. Kemudian aku akan berpaling kepada mereka yang di sebelah kiriku, Serta berkata, Enyahlah kalian, hai orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, Yang sudah disediakan untuk kalian dan setan dan roh-roh jahat. Karena ketika aku lapar, Kalian tidak mau memberi aku makan. Dan ketika aku haus, Kalian tidak mau memberi aku minum. Dan ketika aku menjadi pendatang, Kalian tidak mau menyambut aku ketika aku bertelanjang. Kalian tidak mau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, Kalian tidak mau menengok aku. Maka mereka akan menjawab, Tuhan, kapan kami pernah melihat engkau? Lapar atau haus? Atau menjadi pendatang? Atau bertelanjang? Atau sakit? Atau dipenjarakan? Dan kami tidak menolong engkau? Maka aku akan menjawab, Ketika kalian tidak mau menolong salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Maka sebenarnya kalian tidak mau menolong aku. Dan mereka masuk ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi orang yang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang khas dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengamati teks ini, Yesus berbicara tentang empat pokok penting. Yang justru itu merupakan hal yang terpenting di dalam kedatangannya sebagai hakim. Yesus berbicara tentang kemuliaannya. Yang kedua, Yesus berbicara tentang pemisahan. Itu bisa dibaca ayat 32. Sedangkan kemuliaannya ayat 31. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang menerima kerajaan Allah. Kita bisa baca itu dalam ayat 34. Dan yang keempat, berbicara tentang misi dan non-misi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang paling hebat pun di dunia ini. Sebab kemuliaan Allah itu ada di atas segala-galanya. Kemuliaan Allah itu datang at once. Serentak. Dan dunia baru mengenal kemuliaan Allah. Dan baru mengerti kemuliaan Allah. Sekarang ini orang anggap remeh kemuliaan Allah. Bahkan kemuliaan Allah dibuat permainan-permainan kata. Direndahkan, dihina, dan seterusnya. Tapi, ketika anak manusia datang, ia datang bukan hanya datang tok, tapi kemuliaannya meliputi dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah dalam bahasa Yunani dipakai istilah doksan. Doksan itu tidak bisa diperlakukan untuk manusia. Hanya Allah yang mempunyai eksistensi doksan. Hanya Allah yang punya kedaulatan di dalam doksan. Dan kedaulatan eksistensi itu mulia dan termulia. Saudara-saudara, ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Kita simak ayat ini bahwa Yesus luar biasa. Ia datang dalam kemuliaan berarti kemuliaan apapun di dunia ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang memang menunjukkan bahwa itulah Yesus. Ia datang tidak dengan biasa-biasa, tapi kemuliaannya meliputi dunia ini dan meliputi manusia. Oleh karena itu, sekarang ini kita bisa mengalami kemuliaannya. Dari mana? Kalau kita mengadakan persekutuan dengan dia, tak kalah kita bersekutu dengan dia, tak kalah kita bersatu dengan dia, maka kita diliputi kemuliaan Allah. Itu sebabnya kemuliaan Allah yang benar, yang akan datang pasti kita alami. Oleh karena kita di dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yang kedua, Yesus berbicara tentang kedatangannya membawa pemisahan. Akan membawa pemisahan. Ayat 32, kita baca di sana. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Dalam bahasa Inani, kata pemisahan dipakai kata poimen. Poimen itu kata penggembalaan. Itu berarti mereka digemalakan. Jadi ada yang dipisahkan untuk digemalakan, ada yang dipisahkan untuk dihukum. Saudara-saudara, ini tindakan Tuhan yang sangat adil. Oleh karena apa? Oleh karena manusia yang tidak mau mendengar firman, yang tidak mengalami firman, dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Itu orang-orang yang tidak mengalami kemuliaan Allah. Nah oleh karena itu, kita kembali kepada pemisahan ini. Dan pemisahan ini harus terjadi. Sebab dari situlah kita tahu kambing dan domba. Tidak ada kambing domba, tapi ada kambing, ada domba. Jadi ada pemisahan. Nah saudara, itu sebabnya di dalam kedatangan Tuhan. Yesus kembali kedua kali. Dalam penghakimannya, coba kita perhitungkan pemisahan itu. Kita yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan. Karena kita anggap ikut Tuhan hanya biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang kita buat dalam pekerjaan itu, di mana disertai dengan misi. Orang yang menjalankan misi adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mengalami cinta kasih Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak perlu lepas dari misi. Saudara-saudara yang dikasih, jangan sampai kita terpisah tidak di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita terpisah tidak dalam genggaman tangannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Alkitab menantang kita. Setiakah kita terus sampai hari ini di dalam masa pendatangannya. Yang ketiga, Yesus berbicara tentang menerima kerajaan Allah. Ayat 34. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kerajaan Allah itulah fokus gereja sampai hari ini. Gereja fokusnya di dalam beriman supaya mereka ada di dalam kerajaan Allah. Kita berdoa supaya di dalam gereja kerajaan Allah terbentang. Dan kerajaan Allah membukakan tugas gereja di dalam bermisi. Gereja itu ada di dunia ini untuk melaksanakan misi. Paulus menemukan bahwa bukan hanya orang Yahudi diselamatkan, tapi orang yang non-Yahudi mereka dijamah oleh Tuhan dan sampai hari ini gereja berkembang, berkembang, dan terus berkembang. Saudara-saudara, itu sebabnya menerima kerajaan Allah. Sebab ada gereja yang berbicara, yang mengatakan, yang mengulas tentang kerajaan Allah. Tapi kenyataan kerajaan Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Malah ada kerajaan-kerajaan lain yang dibuat di dalam gereja. Sehingga orang makin membesarkan hati, tidak membesarkan Tuhan. Orang makin membesarkan hati, dan Tuhan makin kecil. Saudara-saudara, menerima kerajaan Allah itu bahagia sekali. Sebab itulah tujuan utama, fokus gereja kepada kerajaannya. Yang keempat, ia berbicara tentang perbuatan baik dengan misi dan non-misi. Orang-orang ini, mereka kira mereka sudah berbuat baik. Mereka sudah melaksanakan kemanusiaan. Boleh-boleh saja kita melaksanakan kemanusiaan di bumi ini. Tapi, yang Tuhan tanyakan, apakah kita melaksanakan upaya kemanusiaan dengan menolong orang, ada misi enggak di dalamnya? Yang dipertanyakan, apakah misi itu ada? Dan misi itu mencapai hati mereka. Misi itu hati Bapak. Oleh karena itu, hati Bapak mau mencapai orang-orang di dunia ini. Itu sebabnya kita bukan berbuat baik untuk kemanusiaan humanistik. Bukan berbaik supaya sesama manusia kita dibanggakan. Tapi perbuatan baik kita ini disertai dengan misi. Itu yang Tuhan kendaki. Lalu mengapa perbuatan baik mereka ditolak oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak menghendaki perbuatan baik manusia. Ia menghendaki perbuatan baik itu disertai dengan upaya misi. Upaya misi berarti mencapai jiwa orang-orang yang sesat, orang-orang yang keluar menuju jalan yang salah. Itulah tugas kita gereja untuk mencapai mereka. Oleh karena itu, kalau gereja-gereja di akhir zaman ini terbawa oleh wah kehebatan sekarang ini dengan COVID-19 ini kita belajar. Kita sangat menghargai persekutuan di dalam gereja. Tapi Iblis tidak ingin kita bersekutu. Malah ingin supaya kita terpisah satu dengan lain. Tapi kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia ini ini mempersatukan kita. Pertama memisahkan kita dulu. Kita dipisahkan dari yang tidak berkenan kepada Allah dan kita dipersatukan supaya kita berkenan kepada Allah dan makin semangat kita melakukan misi dimanapun kita berada. kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Juru Selamat kita memberikan kita pengertian dan berkat anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa Bapak di dalam Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firmanmu yang dimana engkau memperingati kami bahwa engkau datang sebagai hakim dan ampet hal yang terjadi tak kala Tuhan datang kemuliaannya turun tak kala Tuhan datang terjadi pemisahan tak kala Tuhan datang kerana Allah dibentangkan dan tak kala Tuhan datang dibukakan rahasia misi dalam perbuatan kami tiap-tiap hari. Oleh karena itu Bapak kami tidak pernah bangga dengan misi tanpa Tuhan. Tapi misi yang benar adalah misi dimana Tuhan berkarya di dalamnya berdaulat dan Tuhan ada di dalamnya. Sehingga orang yang melakukan misi diurapi diberkati dengan anugerah Tuhan. Segala perbuatan baik tidak punya arti apapun. Tapi perbuatan baik yang disertai dengan misi itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau. Engkau telah memberikan pengertian kepada kami dari firman Tuhan ini Mateus 25 ayat 31-46. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan kita akan memberikan persembahan kita di siang hari ini untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan persembahan mohon ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim. apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan kita satu di dalam doa. Allah yang kami tinggikan Allah yang kami agungkan Allah yang kami muliakan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan sampai saat ini kami boleh lagi bersama-sama beribadah di tempat ini walaupun dengan online Tuhan namun kami percaya kasih Tuhan selalu ada dalam setiap ibadah kami hadirat Tuhan selalu ada dalam setiap ibadah kami Tuhan dan saat ini Bapak kami ingin memberikan persembahan Tuhan untuk mendukung pelayananmu di tempat ini Tuhan biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan agar supaya persembahan ini Tuhan boleh terpakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini terima kasih Tuhan Yesus terima kasih di dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar apabila kita percaya kepadanya Tuhan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya 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 sebab Tuhan menopang tangannya Tuhan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya yang hidupnya berkenan kepadanya apabila dia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya 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 sebab Tuhan menopang tangannya tangannya apabila apabila dia jatuh tak sampai terketa sebab Tuhan menopang tangannya 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 sebab Tuhan menopang tangannya sebab Tuhan menopang tangannya sebab Tuhan menopang tangannya tangannya sebab Tuhan sebab Tuhan menopang tangannya tangannya jemaat yang dikasih Tuhan mari kita naikkan doa sahabat kita mari kita sama-sama berdoa kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sedemikian besar dalam kehidupan kami jemaatmu di tempat ini hari lepas hari yang kau peliharakan kami Bapak dan jikalau kami masih dapat menikmati kehidupan kami pada pagi hari ini ini semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bersama-sama beribadah secara online dengan semua jemaatmu Gemi Korintus terima kasih untuk semua fasilitas yang boleh kami pakai dalam melaksanakan ibadah ini terima kasih Tuhan untuk semua kami yang dapat melaksanakan melaksanakan ibadah ini ya Bapak terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan engkau berikan nikmat kehidupan kepada kami kami bersyukur untuk pekerjaan kami kami bersyukur untuk segala usaha kami kami bersyukur untuk semua pelayanan kami kami bersyukur semua untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi terima kasih Tuhan dan pada pagi hari ini kami naikkan doa sahabat kami ya Bapak kami mohon kemurahan Tuhan bagi kami semuanya jemaatmu di tempat ini kami memohon kepada-Mu ya Tuhan kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi jemaatmu di tempat ini ya Tuhan kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing kiranya Tuhan mampukan kami Bapak di dalam semua kegiatan kami dalam semua usaha kami Engkau yang memberkati kami Tuhan yang melindungi kami Tuhan yang menguatkan kami Tuhan yang memampukan kami Bapak dalam semua kegiatan kami dalam keseharian kami demikian juga ya Tuhan bagi jemaatmu di tempat ini yang saat ini juga dalam mencari pekerjaan kami berdoa ya Tuhan Tuhan bukakan jalan bagi jemaatmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan berkati bukakan jalan dan kuatkan mereka di dalam mencari pekerjaannya ya Bapak di surga terima kasih Bapak demikian juga anak-anak kami yang saat ini dalam masa masa mengikuti pelajarannya walaupun melalui secara daring Tuhan kami memohon juga Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka jika lo mereka tidak dapat bertatap muka dengan guru-guru mereka tidak dapat bertemu bertatap muka dengan rekan-rekan mereka kiranya Tuhan memberikan damai sukacita yang daripada Tuhan kepada mereka juga ya Bapak senantiasa terima kasih Tuhan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini kiranya Tuhan tetap menolong pemimpin-pemimpin negeri kami ini ya Tuhan Tuhan berikan kekuatan kemampuan kepada mereka di dalam mengelola bangsa ini bangsa yang besar ini ya Tuhan kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami ini sehingga melalui mereka dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di negeri ini ya Tuhan berkati presiden kami berkati wakil presiden berkati para menteri anggota DPR para bupati gubernur sampai kepada pemimpin-pemimpin terendah di kecamatan dan di desa Tuhan yang memampukan mereka kiranya takut akan Tuhan ada dalam hati dan pikiran mereka di dalam mengelola negara ini ya Bapak Tuhan kami berdoa terutama untuk masa pandemi yang terjadi di negeri ini kiranya Tuhan berkati juga para dokter perawat para medis yang telah dengan hati yang tulus untuk membantu orang yang terpapar penyakit COVID-19 ini mampukan mereka ya Tuhan di dalam menjalankan profesi mereka tutup bungkus mereka senantiasa dengan kuasa darahmu luputkan mereka dari segala wabah ini ya Tuhan demikian juga di dalam pemeriksaan di dalam senantiasa saat ini masih dalam uji coba klinis terutama vaksin yang saat ini sedang di uji coba ya Tuhan Tuhan juga memberkati kiranya melalui vaksin ini banyak orang yang terselamatkan terutama di Indonesia maupun di seluruh dunia terima kasih Bapak berkatmu melimpah bagi bangsa dan negara kami ini bagi pemimpin pemimpin negeri kami ini jauhkan senantiasa perpecahan dari tengah-tengah negeri ini ya Tuhan demikian juga kami berdoa untuk para misionari yang senantiasa kami dukung melalui gereja umum ini ya Tuhan kami berdoa bagi Bapak Happy Maradia Pak Pitang Keser dan keluarga Pak Jakir Imanilef Tuhan kami tetap mendukung mereka melalui doa kami melalui dana yang kami kirimkan melalui gereja ini ya Tuhan berkati mereka senantiasa supaya melalui pelayanan mereka semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan terima kasih demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami di dalam negeri untuk memenangkan jiwa-jiwa suku-suku yang terabaikan berkati kiranya misi ini ya Tuhan supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih demikian juga kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat di tempat ini demikian juga Bapak Gembala kami kiranya Tuhan berikan kesehatian di dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja mu ini ya Bapak Tuhan mampukan Tuhan kuatkan kami semua di dalam menjalankan pelayanan yang daripada Tuhan terima kasih Bapak di sorga terima kasih inilah permunan doa kami Bapak yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jumat yang dikasih Tuhan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini dan kita angkat pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku di tengah padai dunia meragutkan hatiku tetap tenang tenu siap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ketempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah bapa surga yang bakal ketempat tinggiku waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat ku pandang Tuhan ku menerus josa ku teguh ku teguh sebab dia dekat setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ketempat tinggiku di hangarnya tinggap tinggap tinggak nanti aku tiba di rumah bapa pasurga yang bakal siap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ketempat tinggiku Hikuku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapak surga yang bakar. Di rumah Bapak surga yang bakar. Di rumah Bapak. Di rumah Bapak surga yang bakar Selama kami mengikuti Tuhan terus sampai akhir Pada saat ini ya Bapak kami ingin menaikkan syukur Atas ulan tahun anak kekasih Clarissa Sarnela burus jabat pada tanggal 17 November Kami doakan supaya Tuhan menyertai anak Clarissa ini Selama dalam pendidikannya, kehidupannya Oleh karena itu kami doakan supaya berkat Tuhan berlangsung Memimpin terus panjang hidupnya Baik dalam pendidikannya Baik dalam pertumbuhannya dan kesehatan Kami doakan supaya Tuhan memberkati cita-cita yang ingin dicapai Biarlah itu selalu Tuhan bukakan Pada tahun-tahun mendatang lagi Bagi kemuliaan nama Tuhan Kami juga menaikkan syukur atas Ibu Betty Uliarta Simatupang Yang berulang tahun pada tanggal 21 November Kami menaikkan syukur atas berkat Tuhan Yang memberi kesehatan bagi ibu Dan kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaannya Bagi kemuliaan nama Tuhan Membantu dan mendukung keluarga Kami doakan untuk tahun depan Tuhan menyertai sepanjang tahun lagi Sebagaimana tahun yang lalu Tuhan menyertai dengan penuh berkat Walaupun banyak tantangan dan cobaan Tapi hambamu berdiri di tengah-tengah kebenaran Dan terus mengikut Tuhan Sekehendak Tuhan Terima kasih Bapak Saudara-saudara sekalian Terimalah berkat Tuhan Yang senantiasa menyertai kita sekalian Tuhan menjaga keluar masukmu Tuhan melindungi dan memberkati engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Dalam Yesus Kristus Tuhan Amin Jemaat ambillah waktu terduh Sejenak di depan Tuhan Kita mulai Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Selamat hari minggu